Oke sekarang kita nyandar Oh ada cewek pula sini Siapakah cewek ini? Siapakah cewek itu? Oh masa cewek itu jadi pengangkat tali kapal? Enggak lah ya Ini pertama kali saya lihat kapal pesiar Kapal pesiar, kapal besar ya Oke tahukah kalian? Kalian boleh lihat Kalau aku nyebur terus aku berenang Aku udah di Singapura ya Nah ini Singapura Dan di sebelah sana itu Johor Sekarang saya akan istirahat di hotel ini dulu Dan harga hotel ini kalau langsung check-in Rp250.000 tanpa sarapan Rp270.000 dengan sarapan Tapi kalau lewat aplikasi Kalian boleh dapat harga Rp170.000 Dengan Rp150.000 dan Rp100.000 Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pelabuhan Setulang Johor, Malaysia Oke kenapa aku pagi-pagi disini? Aku pun tak tahulah kenapa Gak ya seperti biasa Disini aku mau beli tiket Mau pergi ke kota Batem Jadi kita mau balik ke Batem dulu Saya punya kerja di Batem So sekarang kita masuk dulu Beginilah suasana pagi Ini jam 6 ya Ini orang-orang udah pada naik di atas Ini jam 6 pagi Kalau di Indonesia udah jam 7 Jadi jam 6 pagi Belum pada buka Ini Dia punya toko-toko Tapi saya suka ya pelabuhan ini Soalnya ada mall langsung Sama seperti di Harbor Bay Harbor Bay Batem Oke naik dulu Oh liftnya belum Eskulaturnya belum nyala Keren Jadi belum buka ya Oh ada orang sembahyang Soalnya masih pagi Ada orang sembahyang disini Jadi kalau yang udah punya tiket Dia langsung berbaris di sebelah sini Oh ya disini aku gak sendiri ya Aku sama Kawan aku Robin Saya disini sama Robin Oke sekarang mau buka counter Oke jadi setelah counter buka So sekarang Kita akan beratur Untuk beli tiket Kita akan beratur Disini Kawan-kawan kita udah Udah mulai maju ya Untuk beli tiket Oke jadi perlu kalian tau Yang ini pergi ke Batam Center Jadi kalau kalian mau Ke Harbor Bay Kalian kena tunggu Kontor yang ini Tapi kontor yang ini Belum buka ya So sekarang saya akan tunggu Sebab saya mau Pergi ke Harbor Bay Nah ini Jadwal dia ya Untuk ke Harbor Bay Dia jam 10 ya Jam 10 pagi baru buka Nanti kita akan tunggu Untuk Harbor Bay ya Sudah Robin sudah Sudah Oke Ben Selamat Sampai tujuan Nah ini Robin Turun di Batam Center Dia ya So Kalau saya Nanti mungkin kalau balik Saya akan turun ke Harbor Bay Sebab Saya suka pelabuhan Harbor Bay Dan Setulang ini ya Bersih Oke Ben Sampai jumpa Hati-hati Nanti ada orang Nanti ada orang Nyebut ya Bye Bye Oke Robin sudah Balik kampung Itu kawan kita Dari Lampung ya Oke Jadi Harbor Bay sudah buka So Sekarang kita akan Beli tiket Untuk Harbor Bay Nah disebelah sana Bottom Center Disebelah sini Harbor Bay Jadi perlu kalian tahu Kalau Harbor Bay Bukanya itu Dari jam Jam 7 ya Jam 7.20 Halo Kak Pagi Ijin ya Harbor Bay Jam 10.30 Yang awal berapa 10.30 Oke Jadi perlu kalian tahu Kalau ke Haro Pergi ke Harbor Bay Dari Setulang Jam paling awal itu 9.30 10 kak ya Oh 10 10 Terus Kapal kedua Kapal kedua 3.30 Jam 3.30 Ada dua trip aja Kesana Dan ada 5.30 Oh ada 5.30 Oh petang ada lagi Wih Keren bro Jadi perlu kalian tahu ya Kalau kalian Melancong ke bottom Ini Kalau kalian mau turun Dekat kota Kalian boleh coba Naik dari Setulang ini Pergi ke Harbor Bay Sebab kalau Kalian turun di Harbor Bay Itu udah dekat Dari Nagoya Atau yang lain-lain ya Jadi Apa-apa pun deh Jom kita beli tiketnya dulu Berapa harga tiket kak Sekali jalan Sekali jalan 121 121 ringgit saja Atau setara dengan 300 ribuan bro Oke Jadi kita udah dapet tiket dia Ini jadi kita turun Jam 9.30 Kayak ya 9.30 Oke Terima kasih ya Selamat Ya Nanti boleh kamu di sini Oh Oh di dalam sini Jadi perlu kalian tahu Kalau Untuk pergi ke Harbor Bay Dia gak menunggu di sebelah sana Atau Sebelah situ So Spesial ini Buat kalian ya Kalau Naik ke Harbor Bay Kita ada ruangan khusus Untuk Kapal Pergi ke Harbor Bay Dari Setulang Laut Dan disini ada air gratis Nah Biar kalian gak boring Kita langsung bisa melihat Pemandangan bro Itu kerennya Kalau kalian naik Pergi ke Harbor Bay Besok-besok Kalau kalian ke Malaysia Dari Harbor Bay Kalian turun Setulang Tapi kalau kalian balik ke Indonesia Beli tiket Dari Setulang Pergi ke Harbor Bay Sebab kita boleh Tunggu Ruangannya bagus VIP ya Ruangannya ya Ini khusus Yang pergi ke Harbor Bay Jadi Apa-apa benda Jom Kita tunggu dulu Oke Jadi Setelah kita Lama menunggu So Sekarang kita Sudah bisa Boarding pass Sudah bisa? Oke Jadi Sudah boleh? Oke Oke Bye Oh Disini ada tempat jualan Sekarang Oke Oke Saya tak ada duit pula Lupa saya Oke disini banyak perubahan Dulu Mungkin aku udah terlalu lupa ya Perasaan dulu lewat bawah kita ya Tapi sekarang lewat atas Harbor Bay Setulang Kalian kena coba perjalanan ini ya Nggak sumpet Nggak Nggak terlalu Penuh Maksudnya Best Dan tempat Yang saya Yang saya suka Dinaik kapal Ke Harbor Bay Pas di ruangan tunggunya tadi itu ya Kita Kita nunggunya itu Di VIP gitu Asik Oke Setelah sampai sini Setelah sampai sini Kita Tunggu dulu Ternyata ada tempat Mau Atau sarapan Wih Sekeren pula Disini ya Di Apa nama itu Setulang ini Jadi Sebelum kita berangkat Kita boleh makan-makan dulu Jom kita coba Oke Jadi Sekarang Saya sarapan dengan Kopi Susu Tapi Harga dia Rp12 Saja Kita ngopi dulu Oke Sekedar info Buat kalian Jadi Tadi kan tempat VIP Kita nunggu Jadi kalau kalian Nggak mau nunggu Di sebelah sana So kalian masuk aja Langsung Disini ada sarapan Tempat kita makan So sekarang Kita makan dulu Aku makan mie aja Sama telur Dan kopi Jadi apa-apa Benda jom Kita tunggu dulu Oke Jadi setelah Sekian lama menunggu Jom Giliran kita sekarang Akan masuk Tapi disini kita Nggak boleh rekam ya So sekarang Saya akan meninggalkan Tempat ini Jadi apa-apa benda Jom Kita masuk dulu Kita jumpa di depannya Oke Jadi setelah Semua pengecekan apa Setelah cek Imigrasi Kita akan cek Imigrasi Di sebelah sana Tadi Udah semua So sekarang kita Masuk ke dalam Langsung Jadi perlu kalian tahu Yang saya suka Di pelabuhan Setulang ini Bersih ya Kita akan di bawah Naik pelabuhan Mungkin kalian ada Yang rindu ya Suasana Di Pelabuhan Setulang ini Dia punya eskalator Belum dibuat pula Selamat jalan Bon Po Yagi Macem itu Bahasa Inggrisnya ya Saya kurang paham Bahasa Inggris ya Selamat jalan Bon Oke Ternyata Eskalator dia mati Tapi nggak apa-apa ya Oke Sekarang Kita jalan dulu Selamat jalan Oke Sangat bersih Pelabuhan ini Abang-abang Oh tiket Setor lagi tiket kita Oke Siap Oke Jadi setelah Pengecekan apa semua Kalian boleh lihat Suasana pelabuhan Setulang ini Saya suka Soalnya bersih ya Hmm Jom Trolley tidak dibenarkan Melepasi kawasan Oke Jom Kita masuk Ini kapal yang aku Akan naik Peri aluminium Orang-orang udah Masuk semua Ocehan 16 MP Ocehan 16 Panjang ya Ke belakang ya Nah ini ya Saya suka di kapal Di setulang ini Kita boleh naik ke atas Kita boleh lihat Suasana gitu ya Jadi kita langsung Masuk aja Jom Oke Mari Di depan Oke Di depan Kayak gini Terserah kita Mau duduk Dimana aja ya Janji Janji kita duluan lah Gitu ya Jadi Jom Kita ke belakang Dulu Oh Ini macam Dari Tanjung Balik Karimun Ke Harbour Bay Kapal ini Kayaknya Satu Satu klub Dia ini Satu Pro Satu company Oke Kita naik ke atas Sedikit lagi Nah Disini agak luas sedikit ya Dan Kita langsung ke belakang Oke Di belakang ada Poilet Wow Dia punya Poilet sangat bersih bro Boleh mandi langsung Dia punya air bersih Bagus Macan 16 Terbaik Ini kapal terbaik ya Oh Ini lagi Pembersihan Kayaknya Nanti kita akan Duduk-duduk Di belakang ini ya Sayang masih Pembersihan Oke Jadi saya keluar sedikit Dari kapal yang kecil ini Ternyata disini ada Kapal Lagi besar Daripada Ocean 16 Ini kapal Tapi yang aku naik Ocean 16 ya Wah Wow Besar Oke Jadi keuntungan kita naik Dari kapal Ocean 16 ini Kita boleh lihat Suasana di atas Jom Nah Ini yang kita suka Naik Kapal Ocean 16 Yang dari Tanjung Balik Kerimun ke Harbor Bay itu Sama kayaknya ini ya Sama-sama Ini dia Oh ini dia Pernah aku Naik ini kemarin Yang dari Tanjung Balik Kerimun ke Harbor Bay itu Tapi lain kru ya Tapi dua kapal mungkin ya Sama empat kapal Oh empat kapal Tapi satu Satu bos lah ya Oke lah Jadi yang kemarin kalian lihat itu Pernah aku naik kapal ini Satu bos ya Tapi bukan Bukan ini ya Dia memang sama kayak ini Ini keunggulan kita Naik Ocean 16 Kenapa? Kita boleh lihat Suasana dari atas Tuh Selamat menikmati Oke Jadi disini aku cuma dua orang Bendera apa ini ya Tuh Banyak kayak gini Oh ini bendera Malaysia Ini bendera mana pula ini Bendera Indonesia di belakang Dan 123 Bendera Indonesia Bendera Marufa Oke Kuda udah meninggalkan Malaysia Yaitu Pelabuhan Setulang ya Setulang laut Oke Kita melewati Kilang Minyak Selamat menikmati Oke jadi ini adalah Kita mulai pelan Ini dekat Kapal Basar Ini masih di Johor ya Ini Johor Dan disebelah sana itu Singapura bro Nah ini masih Johor Eper keren Gimana bacanya Ya macam itu aja lah ya Oke dan disebelah sini adalah Singapura Oh ada orang mancing Kayaknya orang Malaysia itu Singapura disini Kita melewati Singapura bro Oke dia pelan Sekali melewati negara Singapura ya Tapi polis-polis Singapura Tidak ada ya Polis ke APE Ini yang membuat Kalau dia tidak lambat Kayak gini ini 1 jam setengah Sudah sampai kita Cepat sampai ke Indonesia ya Tapi berhubung Dia lambat kayak gini kan Ini kan masuk pulau nih Jadi lambat Itu yang membuat dia 2 jam baru sampai Oke Taukah kalian Kalian boleh lihat Kalau aku nyebur Terus aku berenang Aku udah di Singapura ya Nah ini Singapura Dan disebelah sana itu Johor Masih di Johor ya Tuh dekat Sanapun boleh berenang kita Kalau mau pergi Kalau kita mau ilegal ke Singapura kan Tinggal aku loncat Habis itu sembunyi disini Di hutan yang Singapura ini Oke Kita masih di sebelahnya Singapura Disini aku bertanya Orang Singapura ada gak Jadi orang nelayan ya Soalnya itu ada tempat-tempat nelayan gitu Kayaknya orang Singapura pun ada yang jadi nelayan Nah ini kapal apa nih Ini kapal Malaysia Bendera Malaysia dia Oh dia bawa barang Ini kayaknya dia bawa sayur gitu ya Johor Johor Ini Tuh Kapal Malaysia bro Johor Malaysia Pertama kali saya lihat kapal pesiar Kapal pesiar Kapal besar ya Ini bergimana pula dia ini Kalau boleh nyandar di kota Batem Keren ya Tapi sayang dia gak boleh nyandar di Batem Satu jaman ngebut Dari Singapura Kita udah sampai di Harbor Bay Ini mau dibuat restoran Kalau gak salah ini Tapi belum siap-siap Atau klub ya Atau klub malem gitu ya Oke sekarang kita nyandar Oh ada cewek pula sini Siapakah cewek ini Siapakah cewek itu Oh masa cewek itu jadi Pengangkat tali kapal Enggak lah ya Terima kasih telah menonton Ayo bos Kita turun bos Ya 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 Oke kapalnya goyang-goyang Oke jadi kita udah selesai Bro Selamat kerja bro Oke bro Ya bisa bro Oke sekarang kita Jalan dulu Seperti biasa Kita tinggalkan dulu Ocean 16 Nah inilah kapal yang aku naik Ocean 16 Jadi buat kalian nih Jangan lupa naik kapal Ocean 16 Dari Harbor Bay Eh ya Harbor Bay Dari Setulang menuju Ke Harbor Bay Pelayanannya bagus Keren pokoknya ya Terbaik Kapten Kapten kapal Ocean 16 Oke Oke jom kita jalan dulu Nanti Orang Malaysia Enggak Orang Batam Oh orang Batam Saya ingat orang Malaysia Ini cerita-cerita Soalnya jarang yang ikut kapal Harbor Bay Kebanyakan orang ikut Batam Center kan Iya Jadi sebetulnya lagi enak lewat sini Iya Bersih Aman Cantik Gak berdesak-desak Betul tak Betul Nah itu yang saya alami lah Tau-tau orang lain kan Kita tidak dari sini Padahal kita warga Warga Batam Center Betul Warga Batam Center Tetapi lewat sini ya Oke Jangan lupa pakai Ocean 16 Orang Orang Batam pun pakai Pakai Check in peduli lindungi Orang Batam juga Kerasa enggak Pak Ayo Terasa enggak usah kayaknya Oke bro Oke sudah Oke Thank you bro Jadi Kalau datang dari Malaysia Kita kena pakai Peduli lindungi Ting Nah ini orang Malaysia Kena pakai peduli lindungi ini Jum bos Hei Orang Batam 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 Bos orang mana Malaysia Pinang Oh Tanjem Pinang Eh Itu boleh Kapal dari Tanjem Pinang Langsung ke sana Kenapa Jam 3 Oh lama lagi Lama lagi Oke lah Oke lah Oke lah Oke Jadi berhubung disini Ada Imigrasi So kita tutup kamera dulu Nanti kita akan lanjut lagi ya Oke Jadi kita sudah selesai Cop imigrasi Nah Inilah Penampakan dari Pelabuhan Harbor Bay Keren ya Pelabuhan Harbor Bay Depan dia ada Starbucks langsung Dan disini ada Tempat-tempat belanja Dan pas kalian keluar Dari gerbang Disini ada Money Changer Atau beli card Atau Kalian boleh tukar duit ya Di dua tempat ini Bagus Tapi disini aku gak lama Sebab Saya mau istirahat dulu Nah disini ada Starbucks Oke Jadi setelah kalian Sampai Depan So Starbucks Ini Nah itu tempat Nunggunya bro Jadi Apa-apa benda Nanti kita akan sambung lagi Sekarang saya mau Call budak aku dulu Atau aku mau order Crab ya Berhubung saya orang miskin Jadi saya mau Naik Grab Car dulu Saya akan tunggu Grab Car disana Oh Panas pula Bantem nih Kapan saya banyak duit Saya mau tidur di Mariota ini Ya Mimpi aja lah dulu kita ya Jom Oh Sudah sampai bro Dia Dia mobilnya bagus banget Jemput saya Oke Jadi Grabnya Nunggu disini bro Halo Ya Sendiri kan Ya sendiri Oke Oke Jadi buat kalian yang Keluar dari pelabuhan Kalian boleh Naik Grab disini ya Cuma kita lanjut Oke Jadi saya turun di Hotel Dekay Perlu kalian tahu Dulu saya sering nginep disini Jadi Saya akan nginep di Hotel Dekay ini Nah kalau kalian ada duit Kalian boleh ambil duit di Bank ini Bank Malaysia nih CIP Bank Nah kalau kalian nginep di Hotel Dekay ini Kalian boleh beli tiket Pagi-pagi Kalau mau pergi kemana-mana Singapura Atau mana-mana Boleh beker duit sekali disini ya Tuh Money changer Macam mana tulisannya Jadi apapun Jom Kita masuk ke Seraya ini Atau Hotel Dekay Disinilah tempat aku mau istirahat Jadi disini itu murah Kalau kalian mengikuti Aplikasi Itu cuma Dapat 100 saja Tapi kalau kalian check-in Langsung disini ya Dapat 250-an Jadi Apa-apa Bentar Jom kita pergi Halo Ada booking Bayar hotel Jadi kita udah selesai Check-in So sekarang kita Masuk dulu Untuk Kamar kita Di lantai 4 Kalian mau lihat Kamar dia Sekarang aku akan Bawa kalian naik ke atas Untuk melihat kamar Dari hotel Dekay Hotel ini Coba Iya Kita udah sampai 419 419 Kalian tau gak sih Disini tuh banyak cewek Kita boleh Pesan cewek Cewek cantik Tapi aku gak pesan cewek 19 419 Oke Ini dia Oke Iya Tanang Dengan harga 100 Ribu Eh 100 Seria 100 ribu Tapi kalau kalian check-in Itu Disini agak Kalau kalian check-in Langsung ke hotel Harganya 250 250 Tanpa sarapan Tapi kalau ada sarapan 270 Oke Dan kamarnya Yang aku suka disini Meja ini loh Pas aku ngedit video Gitu kan Nah Disini kita dapat Sandal 2 Gantung baju Lemari Dengan harga 150 ribu Udah oke lah ya Di aplikasi Dan Yang saya suka juga Disini Dia punya kamar mandi bro Luas Macem Manetabes Ini adalah Hotel Decay Kalian jangan lupa Nginap di Hotel Decay Ini ya Saya suka hotel ini Sebab luas banget Tarang Jom kita istirahat dulu Jadi apa-apa benda Begitulah perjalanan saya Dari Malaysia Sampai ke bottom Terus sekarang Saya akan istirahat di Hotel ini dulu Dan harga hotel ini Kalau Langsung check-in 250 Tanpa sarapan 270 Dengan sarapan Tapi kalau enggak Kalau lewat aplikasi Kalian boleh dapat Harga 170 ribu Dengan 150 Dan 100 ribu Jadi apa-apa benda Bye